Saudara, dalam waktu yang hampir bersamaan, tiga gereja di kota ini di Sulawesi Selatan dilempari bom Molotov oleh orang tidak dikenal. Akibat aksi teror yang sudah dua kali terjadi dalam sepekan ini, semua gereja di Makassar dijaga ketat polisi 24 jam. Gereja Toraja di Jalan Petarani, Gereja Toraja di Jalan Gatot Subroto, dan Gereja Kristen Indonesia di Jalan Samiun, Makassar, Sulawesi Selatan dilempari bom Molotov. Pelaku yang berboncengan sepeda motor melempar bom Molotov sekitar pukul 4 dini hari tadi. Warga yang terkejut mendengar suara ledakan langsung keluar rumah, serta berupaya memadamkan api dari bom Molotov. Aksi pelemparan bom Molotov ini diduga dilakukan pihak tertentu yang ingin mengacaukan kerukunan umat beragama di Makassar. Hingga kini polisi masih mengejar pelaku teror.